Baik, sekali lagi kembali lagi pada materi inisiasi yang kedua, pada mata kuliah kewirausahaan, program studi manajemen, apa saja hari yang kita akan belajar. Yang pertama adalah tentang karakteristik dan juga faktor-faktor resiko dalam kewirausahaan. Jadi nanti kita akan mengenal karakteristik dari seorang entrepreneur itu seperti apa, dan juga ada resikonya yang harus kita alami dan kita harus jalani ketika kalau kalian mau menjadi seorang entrepreneur. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu pengantarnya. Jumlah entrepreneur di Indonesia kita lihat dibanding dengan negara-negara lain. Kita lihat yang bagian merahnya. Sangat-sangat kecil sekali, 1,7 persen. Dibanding negara-negara lain yang sama-sama negara-negara berkembang. Thailand, Malaysia, Singapore, Korea, Jepang, China, dan Amerika. Jadi dengan bukti fakta bahwa dari grafik ini menyatakan, memberitahu pada kita bahwa kita harus aware bahwa jumlah entrepreneur di Indonesia sangat sedikit. Jadi, mengapa universitas terbuka mengadakan mata kuliah kewirausahaan ini untuk apa? Supaya kita lebih terbuka. Bawasannya bahwa benar nih, ternyata kita butuh jumlah entrepreneur di Indonesia. Nah, siapa orangnya? Ya, kita. Kita adalah calon-calon entrepreneur. Kita masih duduk di bangku kuliah. Sebagai menghasiswa, kita harus lebih sadar, cepat gitu ya. Dibandingkan kita harus memikirkan kita harus cari kerja di mana nih. Atau mungkin saya sudah kerja. Saya jadi diri buat apa jadi seorang entrepreneur. Bukan seperti itu. Tapi kita harus benar-benar sadar bahwa kita butuh seorang entrepreneur, jumlah entrepreneur yang cukup gitu ya di Indonesia, yaitu kita sendiri. Kita lah yang menjadi penggerak, pendorong bagi perekonomian bangsa. Menurut McLaren, suatu negara akan mencapai kemakmuran, jika jumlahnya wira usaha entrepreneur itu di negara itu paling sedikit 2 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan di negara Indonesia cuma 1,7 persen. Asumsilah bahwa jumlah penduduk di Indonesia 238 juta jiwa. Berarti di Indonesia perlu 4,76 juta. Lumayan banyak nih. Harus jadi entrepreneur yang khususnya tanggung gitu ya. Mungkin ada entrepreneur yang coba-coba saja gitu ya. Nah, pada tahun 2015, jadi kurang lebih 6 tahun yang lalu gitu ya, rasio wira usaha terhadap jumlah penduduk di Indonesia 1,7. Indonesia. Berarti kurang berapa nih? 0,3 persen. Ya, entrepreneur. Nah, ini yang menjadi kesadaran buat kita. Sekarang lagi pada 6 tahun yang lalu, kurang nih 0,3 persen. Jadi, sekarang harusnya kita sadar ya, untuk menambah jumlah entrepreneur. Nah, sekarang kita masuk dalam karakteristik. Nah, kita harus tahu dulu, kenal dulu karakteristik seorang entrepreneur. Seperti apa? Apakah kita memilikinya? Kita memiliki karakter seorang entrepreneur. Jika kalian memiliki banyak karakter seorang entrepreneur, berarti kalianlah calonnya. Calon seorang entrepreneur yang sukses. Yang pertama adalah tepat janji daya tahan. Teguh hati. Benar. Seorang entrepreneur adalah dia harus menepati janji apa yang dikatakan. Dia harus tepat. Besok saya kirim ya barangnya. Berarti besok dia harus kirim. Tepat janji. Daya tahan. Dia harus punya daya tahan. Ketika ada masalah yang menghantam dia, dia harus punya daya tahan sehingga dia bisa mampu survive. Yang pertama. Yang kedua adalah berorientasi pada peluang. Betul. Dimana setiap ada peluang-peluang, kalau saya mau bicara sebuah ember, ember pendapatan kita itu dari mana? Itu kita harus siapin ember-ember itu. Jadi setiap ada peluang, kita harus siapin ember untuk apa? Menampung pendapatan yang kita peroleh. Itu ya yang kedua. Yang ketiga, tekun. Benar. Apa yang dikerjakan ketika dia memulai segala sesuatu, dia harus tekun sampai dia menentaskan segala sesuatunya. Yang keempat, mencoba memperoleh ubat balik. Nah, jadi setiap kali ada membuat produk baru gitu ya, ingin melayani masyarakat, ingin melayani konsumen, dan dia selalu pengennya dapat feedback dari customer. Ayah, gimana produk kami? Apa yang kurang dari produk kami? Rasanya seperti apa? Jadi kita harus dapat kumpan balik. Dan itu karakternya. Kemudian berikutnya adalah mampu menerima situasi. Ketika ada segala sesuatu yang kadang kalah mungkin yang membuat kita kaget gitu ya, membuat kita, kenapa nih berubah situasinya seperti ini? Nah, kita harus bisa menerima apa adanya. Kita harus mampu menerima, juga harus kita memikirkan bagaimana solusi-solusi yang bakal kita tangani, hadapi gitu ya. Kemudian berikutnya apa lagi? Dorongan untuk berhasil. Nah, seorang karakter, seorang entrepreneur, dia punya dorongan semangat yang kuat gitu ya, untuk selalu berhasil. Yang, apa namanya, ketika dia memulai segala sesuatu, dia punya tekad, dia punya tekun, ketekunan gitu ya, dan juga punya dorongan untuk dia berhasil dalam segala sesuatunya. Berikutnya adalah inisiatif, betul. Seorang entrepreneur harus punya inisiatif, dan bertanggung jawab. Jadi meskipun nanti, kalau misalkan kalian ingin bekerja di suatu tempat, perusahaan, tetap kamu karakter seorang entrepreneur-nya harus kamu bawa. Karakter seorang entrepreneur-nya harus kamu bawa, yaitu berinisiatif. Di mana kamu harus punya suatu inisiatif dalam suatu bidang pekerjaan yang kamu tekuni. Kamu juga harus bertanggung jawab, apa bidang pekerjaan yang kamu lakukan. Oke, itu karakteristik seorang entrepreneur. Kemudian adalah kebebasan mengatur diri sendiri. Jadi dia bebas, bisa mengatur dirinya sendiri. Kemudian dia bersedia menanggung resiko, pasti, entrepreneur pasti ada resikonya. Nanti kita akan bahas di belakang, di bagian yang kedua, video yang kedua. Kita harus bersedia menanggung resiko. Ketika ada resiko, apapun kita harus tanggung set resiko apapun. Ketika kita punya proyek, misalkan gitu ya, ketika kita punya pesanan gitu ya, misalkan kita mau bisnis kuliner gitu ya, ada catering gitu, tiba-tiba ada resiko. Resikonya apa? Ya itu misalkan COVID-19 gitu ya. Jadi pasti ada resiko. Misalkan ada bencana alam. Ya itu bisa banjir terjadi. Banjir gitu ya. Sehingga terjadi penghambatan yaitu pengiriman catering kamu. Nah itu ada resiko. Akses menuju klien kamu, itu ada bencana. Bencana alam. Nah, ada resiko. Bagaimana caranya kamu harus bisa menanggung resiko-resiko yang ada. Mungkin bisa jadi klien kamu nggak jadi pesan, itu resiko. Ya itu kita harus bersedia menanggung resiko. Dan kita harus punya integritas. Ya, integritas tau ya. Jadi kita harus punya, ya katakan ya, integritas gitu ya. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jadi kita nggak boleh apa ya. Oh ya, ya setengah-setengah deh. Gitu ya nggak bisa. Gitu ya. Kalau kamu punya prinsip, ya punya prinsip. Oh, tidak? Tidak boleh. Kamu ngakukkan. Itu karakter seorang entrepreneur. Apalagi kita punya karakter. Tidak takut gagal. Dia seorang entrepreneur, itu nggak pernah takut gagal. Dia selalu berjuang. Dia selalu berjuang. Kalau belum gagal, dia tetap termaju. Dia tidak takut. Benuh energi, ya semangat yang tinggi. Selain entrepreneur. Ya ketika dia mulai usaha, dia pengen. Oh, dari pagi sampai malam, tetap dia lakukan. Kreatif dan inovatif pasti. Ya karakter seorang entrepreneur adalah salah yang berpikir kreatif dan juga berpikir inovatif. Ya. Dia tidak ingin produknya biasa-biasa saja. Dia tidak ingin produknya hanya ikut-ikutan dengan orang-orang di sekitar lingkungan yang sudah ada. Dia selalu mengubah segala sesuatu yang tidak bernilai menjadi bernilai. Yaitu kreatif. Ya. Memiliki impian. Karakter seorang entrepreneur dia punya impian. 5-10 tahun dia punya impian seperti apa? Apakah dia ingin impian punya rumah, punya mobil. Nah itu punya impian. Independent. Jadi dia harus bergerak sendiri. Independent. Dan tentu dia juga berbarengan dengan team building. Ya. Karakteristik. Jadi dia harus bekerja dengan team. Dia menyenangkan ya. Menyukai. Apa bekerja bersama dengan team. Memiliki impian tadi sudah ya. Dan percaya diri dan optimal. Ya. Dia harus percaya diri. Akan segala sesuatu yang dilakukan. Dia kembangkan. Dan selalu yakin dengan apa yang dia kerjakan. Yang ketika dia mulai. Mau mulai bisnis. Start up. Dia percaya. Bahwa dia akan berhasil. Tidak pernah takut gagal. Gitu ya. Dan selalu dilakukan secara optimal. Oke. Nanti pertemuan video yang kedua. Kita akan bahas. Ya. Selanjutnya tentang faktor-faktor resiko. Bagaimana kita menghadapi resiko. Yang ada. Salam beauty planner. Salam sehat. Buat kita semuanya. Selamat menikmati.